Jadi terkait Nabi Isa AS di dalam Al-Quran itu memang tidak dijelaskan silsilanya Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang Kedatangan Al-Quran kemudian itu untuk meluruskan kaida-kaida pokok Yang diperbincangkan oleh para Nabi, yang dipertentangkan oleh kaumnya Dan kemudian yang menjadi pokok fondasi ajaran Tuhan di akhir zaman untuk seluruh umat manusia Ajaran Allah, ajaran Tuhan datang kepada para Nabi itu hanya dihususkan kepada kaumnya masing-masing Nah sekarang ketika kita melihat Al-Quran dan juga menelaah tentang kitab yang ada di tengah-tengah kita Kitabnya teman Kristen Acuannya sebenarnya itu sederhana kalau kita menggunakan akal pikiran Bagaimana cara mengukur keberadaan daripada ajaran Islam ini sebagai Kelanjutan daripada ajaran Nabi-Nabi terdahulu Al-Quran menjelaskan misalnya gini Bismillahirrahmanirrahim Satu poin ini saja dulu Apakah para Nabi itu wajib bagi mereka itu berpuasa? Ternyata poinnya yes Semua Nabi yang kita kenal, baik yang dikenal oleh Nabi, oleh umat Islam maupun teman kita Kristen Semua memiliki syariat-syariat puasa yang hukumnya wajib Nah kemudian siapa pengikutnya? Kan jelas tuh Siapa yang kemudian menjadi pelopor utama daripada hukum wajibnya puasa? Itu satu Yang kedua Perintah sholat Perintah sholat ini pun datang kepada para Nabi Bahkan Nabi Ibrahim AS di dalam Al-Quran yang kita tahu Beliau berdoa kepada Allah Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunanku Orang-orang yang tetap melaksanakan sholat Ya Tuhan kami, perkenankanlah do'aku Nah untuk mengetahui bahwasannya tolak ukur Pemberitaan tentang berita-berita yang dulu Berita-berita ilahi Melalui kitab suci Maka kaedah-kaedah perintah syariat Hukum-hukum yang dilakoni para Nabi itulah yang menjadi tolak ukur Kita bukan agama paganisme Kita bukan ajaran helenisme Atau politisme Tetapi adalah ajaran yang mengaku sebagai ajaran langit Sejatinya ajaran langit itu pasti memiliki kaedah dalam beribadah Yang pertama sholat Puasa yang tadi Yang kedua adalah sholat Nah kalau Nabi Isa AS Di dalam Al-Quran menyuarakan tentang perintah sholat Ibadah kemudian Dengan mengatakan bahwasannya Ya Bani Israel Kalau kaedah ini benar Menyebutkan jasadnya di dalam penyembahan kepada Tuhan Bukan hanya berzikir Ini poin utama yang harus kita ketahui Ini poin utama yang harus kita ketahui Tetapi penghibur Masuk yang datang setelah Yesus Mengajarkan sesuatu ajaran yang bertentangkan Dengan ajaran Yesus Dalam hal ini Yang kemudian datang dalam Al-Quran Al-Qur'an Tanda-tanda kepada Bani Israel Di dalam Al-Quran Al-Qur'an Al-Qur'an Yang direkam oleh Al-Qur'an ini Masih ada di Bibel Ada Berarti Seorang penolong lain Yang datang setelah dia itu Di mana dia itu Siapa beliau Sedangkan kalau kita melihat teman-teman Kristen Coba kita lihat Satu poin aja nih Ini sebagai apologet saya berbicara ya teman-teman Ephesus 2 nomor 15 Dengan matinya Yesus di atas tiang salib Dia telah membatalkan hukum Taurat Dan segala ketentuan yang ada di dalamnya Pertanyaan kita sebagai anak bangsa Sebagai anak Indonesia yang cerdas Di mana pernah Yesus mengatakan Sebelum ada perkataan itu Kalau dirinya datang untuk membatalkan hukum Taurat Dengan cara mati di atas tiang salib Ingat Ukuran kita adalah Yohanes 14 nomor 26 Jika roh kudus itu datang Dia akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Wajar kalau saya bertanya Saya ingin diingatkan Oleh perkataan Yesus yang mengatakan Dia mati di atas tiang salib Untuk membatalkan hukum Taurat Tunjukkan di dalam pengajaran Yesus Itu di mana tertulis Itu dulu Kalau ada yang bisa menunjukkan perkataan Yesus Dia datang untuk membatalkan hukum Taurat Dengan cara mati di atas tiang salib Dengan poin terkutuk dianya Maka hari ini juga saya berhenti menjadi apologet Karena ini telah ukurnya Roh kudus ketika ia datang Akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan Jangan semua Satu aja poinnya Yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini Apa itu? Pembatalan hukum Taurat Yang ada tinggal ajaran kasih Saya minta Ada ajaran Yesus mengatakan Bahwa Aku datang untuk Meniadakan hukum Taurat Membatalkan hukum Taurat Dan segala ketentuan yang ada di dalamnya Dengan cara mati di atas tiang salib Kalau tidak ada Dari mana Paulus mendapatkan firman Atau perkataan Atau sabda Atau apapun itu Yang tertelah di dalam tulisan-tulisannya Kalau tidak ada di pengajaran Yesus Berarti dia melakukan pengajaran-pengajaran tambahan Yang tidak diajarkan oleh Yesus Kalau di Islam Tidak ada penambahan di Islam Dia adalah Nabi Dia membangkitkan orang mati Dia membuat Dia membuat orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel Semua ikut dengan pengajaran Yesus Ketika dia datang kepada Bani Israel Berarti roh kudusnya itu Berada di mana? Di Islam Nah inilah yang kemudian Saya terangkan kepada saudara Supaya kita bisa memahami Di dalam Al-Quran Surah An-Nahal Ayat 102 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 97 Kalau saya tidak keliru Di situ sangat jelas dikatakan Bahwasanya Nabi Sorry Roh kudus itu adalah Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Apa yang diterangkan di dalamnya Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Lalu dalam Surah An-Nahal Ayat 102 Jelas sekali dikatakan Bahwasanya Ayat ini mendukung penuh Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Itu adalah roh kudus Berarti roh kudus ketika ia datang Kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Dia mengingatkan kembali Tentang ucapan Yesus Yang pernah Yesus ucapkan Kepada Bani Israel Subhanallah Ini fakta yang tidak bisa diukur Dengan cara kita menolaknya Kenapa? Satu Sebelum saya serahkan kepada yang lain Tidak ada literasi Islam Kristen Hindu Buddha Apologet Kristologi Pakar Bible Ilmuwan Sajarawan Sastrawan Apapun itu Termasuk seniman Yang bisa menghadirkan Bukti akurat Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Sebelum menyampaikan Al-Quran Terlebih dahulu melakukan penyelidikan Layaknya Lukas Terlebih dahulu melakukan Kemudian angket pengajaran Terlebih dahulu Kemudian mereka Beliau Kemudian sampai kepada Roma Yunani Kemudian ke Yerusalem Belajar tentang Torah Dan Injin Itu tidak ada Rasulullah Muhammad S.A.W Seketika memberitakan itu Karena itu adalah wahyu Dari sang yang maha melihat Dan sang yang maha mendengarkan Dan itulah Al-Quran Silakan Saya boleh sikit Saya nambahi Silakan Gurunda Silakan Gurunda Ali Musa Masya Allah Barakallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Barahamallah Afi Afi Ofiz Dan Afi Salawat Afi Suma Afi Mahasiswa Beliau Lupa Apa-apa Tak dapat Terbaca Terus Selamat siang Untuk Kawan kita Kristen Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Barahamba Allah Yang ada Di Live Comment Ini tadi Saya sempat Mendengar Bahasanya Saat ini Orang Kristen Dan Mengatakan Bahasanya Isa Bukanlah Jesus Ataupun Jesus Adalah Isa Itu ya Sebenarnya Kalau kita Keliti Dari Segi Sejarah Yang dimana Isa Al-Masih Ini Yang diceritakan Bang Musa Suaranya Pelan Agak Kuatin Oh Itu ya Sebenarnya Jikalau Kita melihat Sejarah Yang tertulis Di dalam Al-Quran Yakni Isa Al-Masih Dan kita Tengok Bagaimana Apa-apa Yang Pernah Terjadi Pada zaman Dahulu Pada Bani Israel Bahasanya Pernah Terlahir Seorang Nabi Yakni Isao Sesungguhnya Namanya Isao Atau Isao Yeswa Al-Masihah Terus Dan yang lain-lain Dengan bahasa Ibrani Dengan bahasa Yunaninya Jadi Dari Yunani Inilah Yang Merubah Menjadi Apa Itu Apa 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 Akhi Akhi Dalam Bahasa Yunaninya Yesus Yesus Nah Disitu Jadi Hanya Perbedaan Dalam Penyebutan Nama Saja Karena Memang Dari Sekian Banyak Nabi Yang Dilahirkan Di Tengah Tengah Kaum Bani Israel Yang Yang Hendak Disalib Yang Diburu Yang Ditolak Oleh Kaumnya Hanya Nabi Isa Seorang Tidak Ada Nabi Yang Lain Dan Perihal Masalah Al-Quran Mengatakan Bahasanya Di Atobah 30 Kalau tidak Salah Saya Yang Dimana Orang-orang Yahudi Menjadikan Uzair Itu adalah Anak Tuhan Dan Orang-orang Nasrani Itu Mengatakan Bahasanya Isa Al-Masih Itu juga Anak Tuhan Jadi Hal Ini Terjadi Bukan Di Negeri Yunani Bukan Di Romawi Bukan Di Negeri Negeri Lain Terkecuali Hal Itu Terjadi Pada Bangsa Israel Saja Dan Nabi-Nabi Allah Allah Utus Kebanyakan Dari Mereka Adalah Bangsa Di Tata Orang-orang Yahudi Tidak Pernah Allah Mengutus Bangsa Bangsa Lain Selain Daripada Bangsa Arab Dengan Bangsa Yahudi Nah Kalaupun Abraham Dan yang Lain-lain Ini kan Entah Saya Kurang Faham Bangsanya Apa Saya Kurang Faham Tapi Kebanyakan Yang Yang Banyak Terkenal Di Dalam Kristen Itu Yang Terkemuka Terkemuka Yang Terkenal Terkenal Itu Kebanyakan Dari Bangsa Israel Nah Ketika Orang Kristen Menolak Bahwasanya Jesus Bukanlah Isa Isa Bukanlah Jesus Itu Hanyalah Sebuah Tanda Kepanikan Yang Dimana Mereka Tidak Sanggup Berargumen Untuk Membatas Dari Segala Sesuatu Yang Menjadi Pembahasan Dalam Setiap Perdebatan Maka Mereka Mencoba Membuat Narasi Untuk Memisahkan Bahwasanya Isa Dan Jesus Itu Seseorang Yang Berbeda Sosok Yang Berbeda Oleh Karena Apa Oleh Karena Pada Akhir Zaman Ini Banyak Sekali Yang Dimana Orang Orang Kristen Yang Menjadikan Jesus Itu Sesembahan Atau Tuhan Bagi Mereka Lambat Laun Tekikis Dan Setiap Harinya Mereka Meninggalkannya Dan Sebagian Dari Mereka Masuk Islam Yang Dimana Islam Itu Adalah Agama Yang Sangat Menakutkan Bagi Orang-orang Yahudi Maupun Nasrani Sehingga Orang-orang Yahudi Sehingga Orang-orang Kristen Membuat Narasi-narasi Dalam Karikaturnya Bahwasanya Umat Islam Itu Dalam Keadaan Sujud Lalu Orang Kristen Berdiri Di Atasnya Dan Di Atasnya Lagi Orang Yahudi Berdiri Di Atas Orang Kristen Lalu Sang Pelukis Itu Mengatakan Inilah Keadaan Bahwasanya Orang Yahudi Itu Hebat Dan Orang Kristen Itu Hebat Orang Islam Itu Ketinggalan Karena Dia Tetap Bersujud Dan Tetap Akan Selalu Di Bawah Itu Filosofis Dari Lukisan Itu Namun Berbeda Halnya Ketika Orang Yang Mengerti Isi Kitab Orang Yahudi Yang Mengerti Isi Kitab Mereka Berkata Sesungguhnya Apa yang Kalian Lakukan Itu Kalian Tengah Membangunkan Sesuatu Singa Yang Sedang Tertidur Untuk Bangkit Dari Tempat Tidurnya Dan Seandainya Singa Itu Bangkit Maka Kita Semua Akan Terjatuh Jadi Itulah Tapi Orang Kristen Tidak Menggunakan Akalnya Justru Bangga Dengan Hal Itu Bahwasannya Dia Sanggup Memijak Umat Islam Di Bawahnya Orang Yahudi Namun Berbeda Halnya Ketika Orang Yahudi Yang Memang Benar Mereka Mengerti Isi Kitab Tidak Menjadikan Manusia Itu Sesembahan Sebagai Tuhan Maka Mereka Mengatakan Jikalau Umat Islam Bangkit Dari Sujudnya Dan Berdiri Maka Kita Yang Ada Di 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 Punggungnya Akan Semuanya Jatuh Dan Kita Akan Binasa Dan Kepentingan Kepentingan Kita Akan Tergilas Oleh Syariat Syariat Mereka Itu Jelas Jadi Kalaupun Ada Yang Memisahkan Kristen Apa Orang Kristen Mengatakan Jesus Bukanlah Isa Yang Di Al-Quran Bukanlah Yang Di Bible Lalu Datang Lagi Orang Orang Islam Yang Munafik Ini Mencoba Untuk Membuat Pembelaan Terhadap Orang Sesungguhnya Hanya Orang Orang Bodoh Mereka Tengah Mengadakan Pemakaran Mereka Tidak Tahu Isi Kitab Namun Merasa Pintar Sesungguhnya Mereka Orang Orang Yang Panik Tapi Merasa Santai Merasa Tenang Sesungguhnya Mereka Membuat Narasi Narasi Karena Jatuh Cinta Bu Yuni Pada Ujung Ujung Dan Papa Jahat Itu Anaknya Oke Silahkan Dilanjut Ada tanggapan Dari teman Yang lain Sebelum Saya Masuk Aku Mau Nanya Sama Bang Zuma Eh Boleh Sholat Itu Ada Nggak Di Alkitab Jadi Gini Bagus Ini Pertanyaannya Sangat Menarik Jadi Sholat Ini Beberapa Saat Yang Lalu Saya Sudah Terangkan Sholat Ini Adalah Prosesi Ibadah Yang Dilakoni Dengan Melibatkan Jasmani Kan Ada Yang Dikatakan Ibadah Hati Zikir La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Kan Memuji Ada Perintah Perintah Puji Tuhan Dengan Segenap Jiwa Nah Ini Yang Kami Lakukan Dalam Zikir Yang Kami Itu Ibadah Ruh La Ilaha Illallah Nah Ibadah Sholat Itu Adalah Ibadah Ruh Dan Ibadah Jasad Nah Apakah Di Dalam Bibel Itu Ada Coba Kita Lihat Bagaimana Yesus Kemudian Beribadah Apa Yang Dilakoni Berdiri Maju Kedepan Berdiri Lalu Kemudian Sujud Lalu Kemudian Mengangkat Tangan Dan Itu Dia Lakukan Semalam Malaman Tapi Kalau Dikatakan Yesus Bernyanyi Itu Tidak Bernah Coba Coba Anda Teliti Lagi Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Kita Tidak Pernah Menemukan Data Yesus Bernyanyi Tidak Ada Tuh Nah Kecuali Teriakan Pekikan Maut Ketika Dia Eli Eli Lama Sabaktani Tapi Itu Bukan Nyanyian Dan Itu Bukan Nubuatan Yang Cuman Dicomot Yesus Sujud Dalam Beribadah Maka Umat Islam Sujud Dalam Beribadah Matius 26 Nomor 39 Ini Kita Tidak Bisa Pungkiri Kenapa Karena Kita Ini Anak Bangsa Anak Yang Cerdas Ya Tuhanku Jadikanlah Aku Dan Anak Cucuku Orang Yang Tetap Melaksanakan Sholat Sholat Itu Prosesi Jasad Dan Ruh Dalam Beribadah Makanya Kalau kita Melihat Dari Nabi-Nabi Terdahulu Bang Semua Nabi Itu Sujud Dalam Beribadah Sujud Dia Namun Prosesi Ibadahnya Itu Sempurna Pada Zamannya Tapi Tidak Sempurna Untuk Disaman Sekarang Kenapa Yesus Mengatakan Gini Masih Banyak Yang Ingin Aku Ajarkan Tapi Kamu Belum Sanggup Berarti Belum Sempurna Berarti Belum Mengajarkan Segala Sesuatunya Itu Nah Inilah Yang Kemudian Kami Imani Sebagai Syariat Islam Yang Sumpurna Lalu Kemudian Saudara Saya Tadi Di awal Saya Mengatakan Bahwasanya Seluruh Nabi Itu Kemudian Seluruh Nabi Itu Kemudian Diajarkan Oleh Allah Mendapatkan Syariat Kemudian Memerintah Memerintahkan Syariat Itu Ketika Dia Adalah Rasul Kepada Bani Israel Nah Coba Kita Lihat Di Dalam Al-Quran Al-Karim Ini 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 Juga Adalah Salah Satu Bukti Yang Kemudian Harus Dipahami Oleh Teman Teman Kristen Yang Membuat Teman Teman Dari Golongan Abu Abu Kemarin Itu Murga Al-Quran Al-Karim Menerangkan Begini Dalam Surah Arat Ayat 38 Bismillahirrahmanirrahim Walak Walak Arsala 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 Min Kabli Kawaja Al-Nalahum Az Wajau Wazur Riyah Jadi Rasul Yang Diutus Sebelum Baginda Rasul Muhammad Sallam Mereka Diberi Istri Keturunannya Pun Mereka Diberi Mereka Diberi Istri Dan Mereka Diberi Keturunan Dan Sungguh Kami Telah Mengutus Beberapa Rasul Sebelum Engkau Muhammad Dan Kami Berikan Kepada Mereka Istri Istri Dan Keturunan Mari Kita Uji Kebenaran Al-Quran Ini Betul Nabi Isa Itu Memiliki Istri Dalam Perspektif Pemahaman Bibel Banyak Yang Menafsirkan Nabi Isa Itu Nanti Beristrinya Nanti Kedatangan Yang Kedua Tapi Itu Tidak Jadi Soal Di Internal Islam Yang Pasti Beliau Dinikahkan Beliau Punya Istri Itu Poinnya Nah Apa Kata Kuncinya Coba Kita Lihat Dalam Yohannes 20 Nomor 15 Original Text Kata Yesus Kepada Mereka Kepada Ibu Itu Tersebut Ibu Ini Terjemahan Ibu Mengapa Engkau Menangis Siapa Yang Engkau Cari Maria Menyangka Orang Itu Adalah Penunggu Taman Ini Bung Kalau Dia Adalah Maria Yang Adalah Ibunya Yesus Maka Mustahil Selama 33 Tahun Yesus Bersama Ibunya Ibunya Tidak Mengenal Anaknya Maria Menyangka Orang Itu Adalah Penunggu Taman Padahal Dia Adalah Yesus Apa Mungkin Itu Yang Pertama Kedua Kalau Ini Maria Magdalena Pertanyaannya Ada Apa Seorang Wanita Yang Bukan Mahrim Dia Datang Menemui Mayat Di Dalam Kuburan Seorang Laki-laki Yang Bukan Mahrim Itu Itu Hal 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 Pelik Yang Kemudian Harus Dituntaskan Nah Yang Menjadi Permasalahan Di Sini Adalah Ketika Original Tekstnya Ternyata Tidak Memanggil Ibu Tetapi Memanggil Istri Gune Dalam Bahasa Yunani Istri Atau Mempelai Wanita Itu Dalam Bentuk Gune Feminim Berarti Dia Adalah Perempuan Ini Istri Gune Artinya Istri Dalam Bahasa Yunani Maka Artinya Disini Apa Kata Yesus Kepadanya Istri Mengapa Engkau Menangis Gune Mengapa Engkau Menangis Istri Disini Artinya Maria Ini Adalah Seorang Wanita Yang Sudah Punya Suami Nah Siapa Ini Ada Apa Maria Magdalena Kekuburan Yesus Kalau Dia Bukan Istrinya Apa Tujuannya Kesana Sebagai Murid Sejatinya Yang Datang Adalah Yohannes Petrus Ya Kan Sejatinya Dia Orang-orang Yang Dikasihi Orang-orang Yang Intim Yang Datang Kemudian Untuk Menemui Kuburannya Tapi Tidak Yang Datang Maria Ada Hubungan Apa Ini Inilah Yang Kemudian Dikatakan Oleh Al-Quran Kalau Pernyataannya Oh Itu Tafsiran Bang Suma Baik Kita Minta Kepada Teman-teman Kristen Untuk Menunjukkan Sejarah Kehidupan Yesus Usia 13 tahun Sampai 29 tahun Dia Tuhan Ingat Ingat Kita ingat Kita harus Tahu nih Yesus 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 Menurut Teman-teman Kristen Adalah Tuhan Maka Sejatinya Yang Memberikan Firman Kepada Kita Selaku Ciptaan Adalah Tuhan Dan Kita Tidak Menemukan Di dalam Kitabnya Orang Kristen Ada Firman Yesus Dalam Arti Kata Injilnya Yesus Yang Kita Temukan Di dalam Kitabnya Saudara Kristen 14 Kitab Itu Terlontar Dari Mulutnya Paulus Yang Mau Jadi Tuhan Paulus Atau Yesus Sementara Yesus Mengatakan Aku Tidak Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Mana Perkataan Yang Diperintahkan Itu Tidak Ada Yang Ada Justru Surat-suratnya Paulus Yang Sekarang Menjadikan Teman-teman Menuhankan Yesus 14 Kitab Yang Dibentuk Yang Dibangun Yang Dikarang Oleh Paulus Menjadi Dasar Pijakan Orang Kristen Hari Ini Lalu Mana Injil Yesus Itu Di dalam Yohanes 17 8 Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepada Aku Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Jadi Sebelum Paulus Menulis Surat-suratnya Yesus Telah Menyampaikan Segala Firman Itu Siapa Yang Menerima Segala Firman Itu Murid-muridnya Mana Firman-firman Itu Jangankan Firmannya Muridnya Pun Habis Dituntas Habis Ditumpas Oleh Paulus Jadi Tidak Akan Mungkin Kemudian Ajaran Yesus Yang Sampai Kepada Kita Dalam Hal Ini Adalah Teman Kristen Makanya Yesus Mengatakan Iblislah Yang Menjadi Bapak Dan Kamu Melakukan Keinginan Keinginan Bapak Makanya Hari Ini Di awal Tadi Saya Mengatakan Tunjukkan Kepada Saya Yesus Mengajarkan Dia Datang Untuk Menghilangkan Hukum Torah Dengan Segala Ketetapan Yang Ada Di Dalamnya Dengan Cara Mati Di Atas Tiang Talib Tunjukkan Kepada Saya Saya Berhenti Saya Turun Dan Saya Berhenti Menjadi Apologen Tapi Ternyata Tidak Ada Data Itu Yang Muncul Kemudian Pengajaran Pengajaran Paulus Dimana Paulus Mengaku Bapak Akulah Menjadi Bapak Dalam Yesus Kristus Apakah Kemudian Kita Sebagai Anak Bangsa Anak Bangsa Yang Cerdas Di DDSD SMP SMA Kuliah Sampai Bisa Membedakan Antara Tuhan Dan Utusan Tuhan Antara Pencipta Dan Ciptaan Tetapi Kita Tidak Bisa Keluar Dari Kungkungan Doktrin Dan Dokma Sementara Umur Bertambah 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 Dan Bertambah Sampai Kepada Pintu Ajal Lantas Apa Pertanggungjawaban Kita Dihadapan Tuhan Wahai Si Fulan Siapa Yang Mengajarkan Engkau Untuk Sujud Menyembah Kepada Manusia Bernama Yesus Sementara Yesus Nabi Isa Angkat Tangan Aku Tidak Pernah Mengajarkan Itu Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Aku Katakan Aku Sampaikan Maka Endinya Enyahlah Daripada Aku Engkau Semua Membuat Kejahatan Kenapa Dia Membuat Kejahatan Karena Mereka Menyembah Aku Tidak Sesuai Dengan Kehendak Bapak Kehendak Bapak Itu Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Anakku Kasihi Harus Kau Pelihara Karena Aku Wajah Penciptanya Memeliharanya Kenapa Kalian Membunuhnya Malah Mengutuknya Malah Menyembahnya Coba Ini Poin Makanya Saya katakan Dari Kemarin Satu-satunya Agama Yang Paling Dekat Dengan Kristen Itu Adalah Islam Kenapa Karena Islam Yang Kemudian Memurnikan Nabi Nabi Isa Memurnikan Kemudian Nama Ibunya Maryam Ibunda Maryam Ini Poin Yang Harus Dipahami Teman-teman Jadi Ketika Dikatakan Al-Quran Para Nabi Itu Sholat Yesus Memperhatikan Sholat Ingat Yesus Mengatakan Dalam Yohanes 14 12 Jika Saudara Masah Masah Percaya Kepadaku Maka Saudara Masah Juga Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Aku Ibadah Dengan Cara Berdiri Ruku Sujud Setelah Itu Berdoa Maka Jika Masah Percaya Kepadaku Sejatinya Dia Menjadi Pengikut Pengikut Yang Juga Melakukan Proses Ibadah Yang Sama Seperti Aku Lakukan Jangan Nyanyi Karena Itu Saya Tidak Pernah Praktek Demikian Dari Saya Teman Mungkin Ada Yang Menambahkan Atau Ada Kristen Di Bawah Yang Ingin Dialog Silahkan Dinaikkan Selim Ditambahkan Nanya Dulu Bang Jumat Tadi Yang Ngomong Saya Sendiri Bang Oh Ya Makasih Bang Penjelasannya Cukup Berapi-api Dan Panjang Lebar Siap 6,7 Lanjut Dari Penjelasan Abang Tadi Tentang Pertanyaan Teman Kita Tadi Masa Kabbalah Itu Bawa Sholat Itu Abang Mutip Satu Ayat Terkait Yesus Maju Kedepan Kemudian Sujud Padahal Di Alkitab Itu Ada Beberapa Cara Tuhan Berdoa Bang Dia Juga Misalnya Ketika Memberkati Roti Dia Menengadahkan Tangannya Ke atas Kemudian Berdoa Kemudian Juga Ketika Dia Berdoa Memang Kelazarus Tidak Dibilang Juga Dia Menengadah Kelangit Jadi Sebenarnya Banyak Ayat-ayat Yang Menjelaskan Bagaimana Cara Tuhan Itu Berdoa Yang Pertama Dan Tadi Yang 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 Kedua Terkait Ibu Itu Bang Ini Kalau Ini Memang Saya Agak Kalau Bahkan Emang Udah Jago Apologi Tidak Apologi Teman Pernah Dalam Satu Apa Nama Saya Lupa Di Suatu Pertemuan Ibadah Atau Diskusi Komsel Gitu Kan Ada Seorang Anggota Menanyakan Kenapa Misalnya Alkitab Kita Ini Kok Banyak Sekali Revisi Terjemahan Dan Terusnya Gitu Si Narasumor Mengatakan Karena Memang Bahasa Indonesia Kita Ini Kurang Sempurna Untuk Menyerap Bahasa 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 Yunani Yunani Aram Bahkan Bahasa Bahasa Arab Sendiri Katanya Jadi Sehingga Ketika Memang Perkembangan Perkembangan Bahasa Dan Makin Ditemukan Terjemahan Yang Lebih Baiknya Maka Kalimat Kalimat Itu Direvisi Kembali Tapi Apa Namanya Terkait Substansinya Tidak ada yang Berubah Jadi Terkait Ibu Tadi Mungkin Saja Misalnya Karena Saya Teringat Kata Narasumor Yang Di Konsel Tadi Saya Lupa Di Konsel Tadi Ibadah Kami Mungkin Misalnya Ada Satu Kata Itu Bisa Diterjemahkan Sebagai Ibu Bisa Diterjemahkan Sebagai Istri Jadi Alkitab Itu Mengambilnya Terjemahannya Sebagai Ibu Karena Menurut Keyakinan kami Walaupun Abang tetap Mengatakan Bahwa Yesus itu Menikah Bahwa Menurut Keyakinan kami Yesus itu Tidak menikah Dia Tidak Menikah Dan Tidak Memiliki Anak Apapun Jadi Sehingga Kami tetap Keyakinan Tidak Menikah Yang disebutkan Maria itu Tetap Ibunya Tidak 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 Berjalan Berjalan Berapa lama Berbicara dengan Dia Mengabarkan Bahwa Ada Berita besar Ada yang Bangkit dari Mati Gini Gini Padahal Dia Ngomong Itu Sama Yesus Sendiri Padahal Yesus itu Adalah Gurunya Selama Dia jadi Murid Masa Tidak Kenal Itu Karena Memang Ketika Yesus itu Bangkit Dia Sudah Memiliki Apa Namanya Rupa Yang Baru Yang Kudus Yang Sudah Memang Ibaratnya Keilahian Jadi Memang Bukan Ibunya Tidak Kenal Dia Makanya Dia Anggap Menunggu Taman Tapi Mori-morinya Juga Nggak Ngenal Dia Nah Kalau Misalnya Kisah Yang Antara Umur 12 Kemudian Sampai 29 Tahun Yesus itu Kemana Nggak Dicatat Di Alkitab Karena Memang Kalau Yang Dijarkan Kepada Kami Semua Ditulis Di Alkitab Maka Ya Alkitabnya Akan Tebal Sekarang Alkitabnya Tebal Bahkan Susah Untuk Dihapal Gitu Kan Nah Tapi Ada Juga Di Youtube Saya Sudah Nonton Cuman Nggak 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 Saya ingat Apa Namanya Nggak Saya Hapal Penjelasannya Tapi Pak Bambang Nursena Sudah Jelaskan Itu Dari Umur 12 Sekian 29 Itu Yesus Itu Dimana Aja Dia Gitu Kenapa Nggak Dicatat Dalam Alkitab Maka Si Pendeta Bambang Nursena Ini Sudah Menjelaskan Situ Bang Kalau Tanggapan Saya Seperti Itu Ya Baik Jadi Kini Yang Kristen Yang dulu Dibawa Saya Kristen Yang Kristen Mau Naik Typing Dibawa Saya Kristen Oke Lanjut Bang Cuma Baik Makasih Saya Sangat Menghargai Saudara Saya Namun Sebelumnya Saya Ingin Menerangkan Dulu Ada yang Typing Dibawa Yesus Itu Bernyanyi Bang Suma Di dalam Matius 26 Nomor 30 Saudaraku Saya Katakan Kepada Saudara Sebagai Apologit Itu Kudu Harus Belajar Dari Akar Kata Kata Yang Original Meskipun Kemudian Masih Tahap Belajar Memang Diterangkan Di dalam Matius 26 Nomor 30 Sesudah Menyanyikan Nyanyian Pujian Pergilah Yesus Dan Murid-muridnya Ke Bukit Zaitun Nikmat Sekali Terjemahan Ya Jujur Bang Kalau bisa Dinaikkan Nanti dia Bang Biar Bisa Ngomong Juga Kalau ada Yang Mau Naik Turunkan Saya Turunkan Saya Jadi Bagus Sekali Jadi Sekanakan Yesus Itu Bernyanyi Padahal Original Text Yaitu Humeneo 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 Artinya Memuji Kalau Bernyanyi Dalam Bahasa Yunani Itu Adalah Tragaudo Jadi Tidak Dikatakan Yesus Itu Tragaudo Menyanyikan Sebuah Pujian Tidak Tapi Hanya Dikatakan Memuji Atau Melakukan Pujian Humeneo Nah Tapi Terjemahan Kemudian Mengatakan Menyanyikan Nyanyian Pujian Kenapa Karena Memang Teman Kristen Ibadah Dengan Cara Bernyanyi Kan Begitu Nah Sekarang Kita Membahas Tentang Penyaliban Sesuai Dengan Tanggapan Saudara 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 Apa Anda Tidak Sadar Bahwa Di dalam Prospekt Perspektif Pemahaman Orang Kristen Keselamatan Itu Oleh Karena Adanya Penyaliban Oleh Karena Adanya Kebangkitan Tanpa Penyaliban Tidak Ada Kebangkitan Tanpa Kebangkitan Tidak Ada Keselamatan Nah Bagaimana Kalau Dua-duanya Tidak Ada Penyalibannya Terjadi Tapi Bukan Yesusnya Yang Disalib Kebangkitannya Pun Tidak Ada Nah Mari Kita Terah Kalau Misalnya Penyaliban Dan Kebangkitan Itu Adalah Satu Fakta Yang Betul Bener Maka Bukan Bukan Orang Yang Hidup Dua Ribu Tahun Setelah Yang Menerangkan Siapa Yang Menerangkan Keturunan Kesebelas Murid Yesus Keturunan Maria Magdalena Keturunan Nekodemus Keturunan Kemudian Daripada Yusuf Arematea Keturunan Daripada Orang-orang Yang Menyaksikan Kebangkitan Dari Kebangkitan Yesus Dari Kematian Tapi Apakah Ada Jangan Terlalu Jauh Murid Murid Yesus Aja Dulu Adakah Di antara Kesebelas Muridnya Yang Menyaksikan Yesus Bangkit Dari Kematian Jangan Menyaksikan Bangkit Dari Kematian Adakah Kesebelas Muridnya Yang Menunggu Detik Detik Kebangkitan Yesus Baring Duduk Berdiri Berjalan Dari Kubur Kenapa Harus Ada Kenapa Karena Itu Hal Yang Paling Dahsyat Yang Harus Ditunggu Tunggu Coba Kita Tanya Kepada Teman Kristen Andai Teman Kristen Hidup Pada Zaman Itu Terjajah Oleh Imperium Romawi Kemudian Tuhan Anda Mengajarkan Aku Akan Bangkit Pada Hari Ketiga Apa Yang Teman Kristen Lakukan Pergi Ke Laut Menjala Ikan Pergi Ke Kebun Atau Pergi Menjauh Dari Tempat Itu Tidak Yang Teman Kristen Lakukan Adalah Menghampiri Pemakaman Itu Semakin Dekat Hari Ketiga Semakin Was-was Hati Kalian Semakin Menentukan Hari Ketiga Semakin Gembira Kalian Kenapa Kalian Mengintip Kalian Mengintai Kalian Menyaksikan Detik Detik Kebangkitan Tuhan Kalian Dari Kematian Tapi Apakah Cerita Itu Ada Sama Sekali Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Sama Seperti Ketika Terjadi Piala Dunia Detik Detik Yang Kita Tunggu Adalah Final Cari Satu Dua Seantara Dunia Akan Menunggu Detik Detik Itu Siapapun Tidak Tidur Mereka Yang Gemar Bola Tidak Tidur Mereka Mengorbankan Waktu Tenaga Duit Untuk Menunggu Detik Detik Itu Ini Hanya Piala Dunia Yang Tidak Hubungannya Dengan Indonesia Kita Tunggu Ini Ada Hubungannya Dengan Keselamatan Akhirat Keselamatan Seseorang Setelah Kematian Pasti Mereka Akan Menunggu Detik Detik Yang Sangat Menegangkan Tapi Apa Yang Terjadi Sunyi Sepi Pemberitaan Tentang Itu Adanya Hanya Muncul Setelah Kristen Ini Dibentuk Apa Pemuktiannya Secara Tertulis Saya Tunjukkan Kepada Sudara Di dalam Di dalam Lukas 14 Nomor 50 Ketika Yesus Ditangkap Semua murid Lari Meninggalkan Yesus Ada Apa Engkau Lari Ada Apa Bukankah Kamu Sudah Diajarkan Bahwa Yesus Memang Sudah Dinubuatkan Untuk Ditangkap Untuk Dibunuh Harusnya You Berkongkok Membunuh Tuhan You Supaya You Diselamatkan Sebagaimana Konsep Gereja Hari ini Kenapa Anda Berlari Kenapa Anda Bersembunyi Bersama Dengan Yesus Harusnya Engkau Melakukan Hal Yang Sama Yang Dilakukan Oleh Judas Dan Judas Sejatinya Tidak Boleh Disebut Sebagai Pengkhianat Dia Adalah Pahlawan Dia Adalah Malaikat Penyelamat Orang-orang Kristen Kenapa Melalui Tangan Judas Kemudian Iblis Melakukan Propaganda Yesus Ditangkap Yesus Dibunuh Yesus Bangkit Kristen Selamat Tapi Apa Yang Terjadi Semua Murid Yesus Lari Meninggalkan Yesus Apakah Cuman Sampai Disitu Tidak Ketika Mereka Tidak Mendengarkan Kabar-kabar Tentang Yesus Dibunuh Atau Apapun Itu Apa Yang Terjadi Tiba-tiba Muncul Yesus Di Tengah-tengah Mereka Di dalam Lukas 24 36 Apa Yang Dikatakan oleh Yesus Assalamualaikum Damai Sejahtera Untuk Kalian Semua Apa Yang Terjadi Sudara-sudara Murid Murid Ini Kemudian Kaget Dan Mengira Melihat Tuhan Eh Salah Dan Mengira Melihat Hantu Coba Kalau Yesus Sudah Mengajarkan Aku Akan Mati Saudara-saudaraku Aku Akan Bangkit Pada Hari Ketiga Saudara-saudaraku Maka Tidak Akan Mungkin Satupun Dari Murid Kaget Dan Mengira Melihat Hantu Yang Ada Adalah Ketika Itu Betul Kebangkitan Yesus Itu Betul Pemberitaannya Bersumber Dari Yesus Itu Sendiri Maka Ketika Kemudian Yesus Berada Di Tengah-tengah Mereka Mereka Akan Lari Bersamaan Berlomba Memeluk Tuhannya Oh Tuhanku Ternyata Engkau Betul-betul Bangkit Haleluya Haleluya Tapi Apa yang Terjadi Tidak Sama Sekali Justru Mengira Dia Hantu Artinya Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Dia Bangkit Tidak Untung Yesus Nolos Dari Pemakaman Ada Apa Dengan Kalian Kata Yesus Akulah Ini Kalau Tidak Percaya Lihat Tanganku Lihat Kakiku Apakah Di Antara Kalian Ada Yang Memiliki Makan Murid Memberikan Apa Ikan Goreng Dan Sedikit Madu Untuk Apa Untuk Membuktikan Dia Tuhan Atau Untuk Membuktikan Dia Bukan Hantu Ternyata Makan Ikan Goreng Bukan Untuk Membuktikan Dirinya Tuhan Tetap Membuktikan Dirinya Bukan Hantu Sebagaimana Yang Dituduhkan Oleh Murid Murid Ini Sudah Sangat Luar Biasa Bukti Cobalah Sekarang Presiden Kita Mengatakan Wahai Rakyatku Aku Akan Mati Dan Bangkit Pada Hari Ketiga Kira-kira Ketika Bapak Presiden Kita Mati Apakah Kita Tidak Menjadikan Informasi Itu Sebagai Satu Konsentrasi Yang Sangat Sangat Memeras Konsentrasi Kita Perhatian Kita Tentu Memeras Perhatian Kita Sehingga Pada Hari Ketiga Semuanya Kita Berkumpul Orang Makassar Beli Tiket Menuju Ke Istana Pemakaman Yesus Orang Sumatra Akan Ke Jakarta Orang Bandung Ke Jakarta Orang Kalimantan Ke Jakarta Untuk Apa Hanya Untuk Sekedar Menyaksikan Kebangkitan Seorang Presiden Dari Kematian Apatah Lagi Kebangkitan Seorang Tuhan Tapi Ternyata Kagak Tidak Ada Pemberitaan Itu Pemberitaan Itu Hanya Muncul Di Gereja Pemberitaan Hanya Muncul Di Internal Kristen Makanya Ada Konsili Konsili Untuk Menentukan Yesus Itu Tuhan Jadi Ikan Goreng Bukan Membuktikan Bahwa Yesus Itu Tuhan Ikan Goreng Membuktikan Bahwa Yesus Bukan Hantu Demikian Sementara Silahkan Tapi Intruksi Tiba Seorang Kitab Makanya Aku Gelek Ya Sorak Haleluya Itu Bersorak Begini Bang Aku mau Menangkapi Aku mau Nangkapi Sedikit Jadi Sebenarnya Umat Kristen Sebenarnya Enggak Enggak Perlu Tes 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 Ya Bagus Bagus Bang Tes Tes Bagus 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 Udah Halo Halo Ya lanjut Lanjut Bang Lanjut Ya Jadi begini Bang Sebenarnya Umat Kristen Tidak perlu Memanggil Yesus Itu Tuhan Kalau Kalau Seandainya Adam Tidak Makan Buah Kuldi Jadi Itu Ibarat Apa Kalau Di Sepakula Itu Kan Ada Divisi Satu Nah Divisi Satu Itu Juara Pertamanya Tuhan Juara Keduanya Adam Juara Ketiganya Yesus Nah Karena Makan Buah Kuldi Adam Ini Turun Ke Divisi Dua Nah Jadi Karena Adam Dan Umat Manusia Ada Divisi Dua Jadi Harus Manggil Yesus Tuhan Tapi Ada Tuhan Yang Lebih Tinggi Halo Lanjut Lanjut Bang Lanjut Lanjut Ya Tadi Sampai Mana Putus Putus Nya Tadi Saya Ngomong Divisi Divisi Pertama Divisi Kedua Oh Ya Jadi gini Jadi itu Ibarat Sepak Bola Divisi Satu Juara Satunya Tuhan Juara Duanya Adam Juara Tidanya Yesus Nah Karena Adam Makan Buah Kudi Adam Turun Ke Divisi Dua Nah Karena Adam Ada Divisi Adam Dan Umat Manusia Ada Divisi Dua Maka Kita Harus Manggil Yesus Tuhan Tapi Ada Yang Lebih Ada Tuhan Yang Lebih Tinggi Dari Yesus Tuhan Bapak Nah Seperti itu Analoginya Oke Baik Menurut Sudara Tuhan itu Ada berapa Bang Ada Dua Yesus Dan Ilah Bapak Aku Tidak 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 Boleh Digunakan Kata Allah Kalau Didudukkan Pada Perkara Yang Sebenarnya Boleh Boleh Nah Sekarang Kalau Anda Mengatakan Tuhan Itu Dua Yang Mana Yang Benar Saudara Atau Yesus Yesus Mengatakan Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Satu Bang Gini Bang Kan Yesus Yesus Kan Bilang Dia Itu Kan Anak Tuhan Kalau Anak Dia Bilang Tuhan Dia Dia Bilang Dia Secara Tidak Langsung Dia Bilang Kalau Dia Itu Tuhan Kenapa Karena Bapak Dan Anak Itu Satu Contoh Kita Cubit Anak Orang Bapak Dia Marah Jadi Begini Bang Gini Saudaraku Ini Atas Nama Kasih Sayang Sebagai Anak Bangsa Saya Ingin Memperlihatkan Data Di Dalam Kitab Yesus Amsal 3 Nomor 5 Kitab Yang Yesus Imani Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Jangan Bersandar Kepada Pengertian Mu Sendiri Ini Anda Mengatakan Tuhan Itu Dua Pengertian Anda Sendiri Atau Pengertian Tuhan Iya Gini Bang Kalau Saya Itu Satu Ya Ada Umat Manusia Ini Kita Yesus Karena Yesus Itu Punya Sifat Yang Sama Dengan Tuhan Yaitu Keabadian Kan Memang Terbukti Kalau Yesus Umurnya Itu 2000 Tahun Tuhan 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 Tulan